Rayanza Malik Ahmad atau yang akrab di Sapa Cipung sempat menyorot perhatian publik. Ini karena putra kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini dikabarkan sakit hingga harus dirawat inap di RS. Hal itu diungkapkan Nagita lewat akun Youtube pribadinya. Di sana, ia mengungkapkan awalnya Cipung mengalami demam tinggi yang tak kunjung turun. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata adik Rafatar itu mengalami radang paru akibat adenovirus. Panasnya 40 terus, dari kemarin, sudah minum obat, turun, tapi balik lagi ke 40. Akhirnya sama dokter disuruh rawat inap, cek rongen. Ternyata ada radang paru, ungkap Nagita lewat akun Youtube pribadinya hasil pemeriksaan menunjukkan radang paru yang diidap Cipung ternyata disebabkan oleh virus bernama adenovirus, bunda. Adenovirus sendiri sebenarnya adalah sebuah virus umum yang dapat memicu beragam infeksi yang mirip dengan flu atau pilat. Kemungkinannya bakteri atau virus jadi tadi dikasih antibiotik, tadi keluar hasilnya ternyata ada virusnya. Adenovirus, imbuh Nagita Infeksi yang bisa disebabkan pun beragam, mulai dari yang ringan hingga parah di seluruh tubuh. Adenovirus juga umumnya menyerang sistem pernafasan, tapi juga bisa menyerang sistem pencernaan. Adenovirus memang bisa menyerang segala usia, namun virus ini paling sering menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dikutip dari Cleveland Clinic, hal tersebut karena anak-anak cenderung memasukkan benda ke mulut dan jarang mencuci tangan sehingga mudah terserang adenovirus. Putra kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina belum lama ini jatuh sakit hingga mencapai suhu tubuh yang cukup tinggi. Rayanza Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan Sapaan Cipung, sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami panas tinggi hingga 40 derajat. Mereka menduga, cipung terkena infeksi bakteri atau virus sehingga menderita demam tinggi. Anak kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini sempat menjalani perawatan intensif selama beberapa hari. Rupanya, balita yang belum genap 2 tahun itu terkena adenovirus. Sebelumnya, kabar cipung terkena adenovirus diungkapkan oleh Nagita Slavina setelah diketahui oleh dokter yang menanganinya. Karena Rayanza mengalami demam hingga suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Dokter pun kemudian melakukan pemeriksaan rondian dan diketahui bahwa cipung mengalami radang paru. Kemungkinannya bakteri atau virus jadi tadi dikasih antibiotik, tadi keluar hasilnya ternyata ada virusnya. Adenovirus, kata Nagita melalui kanal YouTube Rans Entertainment, Jumat, Juni 10. Kini bocah yang kerap selewerandi. Media sosia dengan tingkah pintar dan lucunya itu sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Kabar itu diketahui lewat postingan Instagram Sang Suster, Susrini Rini Perdianti, Sabtu, 7.10. Dalam video yang diunggah, Rayanza terlihat dituntun mengucapkan terima kasih pada dokter yang menanganinya. Keluarga pun tampak menguap syukur cipung sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Terima kasih telah menonton!